Intro Sementara itu tak ingin melihat warganya kesulitan mendapatkan air bersih akibat dampak musim kemarau yang berkepanjangan Gubernur Kalsel langsung terjun ke lokasi membagikan air bersih Terbaru warga yang mengalami krisis air bersih ada di 4 desa di Kabupaten Banjar Tiba-tiba musim kemarau yang berkepanjangan hingga menimbulkan beragam dampak terhadap masyarakat Tidak terkecuali sulitnya mendapatkan air bersih terus menjadi perhatian utama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Seperti baru-baru tadi Gubernur Sabirinor terjun langsung ke lokasi untuk membagikan air bersih ke sejumlah desa di Kabupaten Banjar Sedikitnya ada 4 desa yang mendapat bantuan air bersih dari Pawan Birin Yaitu Desa Sindang Caya, Karya Makmur, Sumber Sari dan Desa Galam Rabah, Kabupaten Banjar Gubernur Sabirinor mengatakan sengaja hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang dilanda krisis air bersih Sebagai bentuk motivasi agar masyarakat tidak menyerah dengan keadaan Yang dibagikan berapa desa hari ini? Tergantung permintaannya Hari ini 4 desa rencana Sementara itu Kepulauan Desa Sindang Caya, Abdul Wahab mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Harapannya bantuan ini bisa mencukupi persediaan air wartianya selama satu minggu Tadi pas kebetulan kan kemarau panjang ini kami memerlukan butuh air ya lah Alhamdulillah Paman pas berkunjung Kami kata tau juga timbul-timbul datang Siden Bawu Banyu kan Jadi masyarakat Alhamdulillah menyapakan jiri gentong Alhamdulillah syukur lah karena kami dikini kisah air kan Alhamdulillah dengan bakat ada bantuan air bersih dari Paman Pirin ini Sangat membantu untuk masyarakat yang disini Berapa disini Pak Jumlah? Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cintapuri dihuni 300 warga Namun sejauh ini belum dialiri air bersih PDAM Sehingga masyarakat harus membeli air bersih dengan harga 8 ribu per galon Pihaknya berharap musim kemarau segera berakhir Sehingga warganya tak lagi kesulitan mendapatkan air bersih Tim Liputan, Bancar TV Terima kasih telah menonton!